Hai co-friend, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai soal nama dari struktur berikut adalah yang mana di sini di strukturnya mengandung gugus OH, artinya dia termasuk ke dalam alkohol. Maka, aturan penamaan alkohol yang pertama penamaan didasarkan atas rantai utama atau induk. Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang dan mengandung cabang OH. Yang mana rantai utamanya yang rantai karbon terpanjang seperti ini, ini ada empat. Penomoran rantai dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang OH seperti ini. Ini satu, dua, tiga, dan empat. Posisi cabang OH ditandai dengan angka contohnya satu propanol atau dua pentanol. Penamaan alkohol dengan cara mengganti huruf akhir A padahal karena dengan all. Format penulisan senyawanya yaitu nomor substituen, nama substituen, nomor C yang mengikat OH, nama dasar dengan akhiran all. Contohnya dua metil, satu propanol. Nah, sekarang kita lihat pada struktur berikut. Maka, untuk menentukan penamaan alkohol kita harus menuliskan penomorannya terlebih dahulu. Yang mana penomorannya dilakukan dari nomor satu dan yang mana yang mengandung gugus OH ini harus yang terkecil atau yang terdekat. Maka dimulai dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Maka, setelah penomoran dilakukan, selanjutnya kita lihat yang mana gugus atau cabangnya ini, CH3, CH3, CH3. Ini adalah substituennya yang harus dituliskan terlebih dahulu nomor substituennya, yaitu ada nomor dua, lima, dan lima. Karena ada CH3-nya di lima ada dua, maka 2,5,5 metil. Ada tiga, tinggal ditambahin depannya tri. Berarti, 2,5,5 trimethyl. Selanjutnya, kita namain dengan nomor C yang mengikat OH, yaitu nomor C yang mengikat OH ada di nomor tiga. Dan nama dasar dengan akhiran O, yang mana ini ada enam, berarti heksan. Heksana, berarti diganti O, jadi tiga heksanol. Maka, nama dari struktur berikut adalah yang D, 2,5,5 trimethyl, tiga heksanol. Sampai jumpa pada soal berikutnya.